Aduh pak, ini aja saya jalan dulu pelan-pelan banget pak. Saya gak bisa ngebut pak. Kalau ngebut pak jatuh. Aduh, saya bisa ganti pak. Dari tadi ditunggu-tunggu ini pak. Mau dipakai, gak bisa arsmennya. Ngirim barang untuk order antaran itu udah biasa bagi Bang Hermanto. Hari itu juga, ia sudah beberapa kali ngambil orderan antar barang. Semuanya berjalan normal tanpa kendala. Hingga kemudian Bang Hermanto menerima pesanan yang menjadi kisahnya berikut ini. Saya dapat orderan pengiriman barang, 8 kantong. Pak, misi pak. Oh iya mas. Pak, mau ngantar barang pak? Iya. Barangnya mana pak ya? Ini cuma 8 kantong. Oh no. Rai, Rai. Ini sebentar, bantuin bapak. Pak, ini barangnya pak? Iya. Aduh. Ya ampun, semen. 8 sak coba bayangin. Wadadaw, semacam jebakan Batman sih ini. Wah, ini buat kontrakan saya kurang barang. Motor saya kuat gak pak? Kuat, biasa ini sih. Macam gini, gak banyak kok. Yaudah pak, yaudah pak. Aduh, gimana caranya buat segitu banyak semen nih? Yaudah lah, jalanin aja. Padahal batin saya. Ini motor kuat gak? Udah, pak. Oke, udah mas. Ya. Liatin mas ya. Ya, udah udah tungguin. Apa ya? Iya, pak. Itu saya jalan, saya pelan-pelan. Itu udah kita menjaga keseimbangan. Kita juga takut. Takutnya jatuh, kena ganti. Aduh, teganya, teganya, teganya. Mana lumayan jauh lagi nganternya. Terus, eh tiba-tiba ada telepon. Ini siapa nih? Udah susah. Ada telepon. Aduh, nyai-nyai siapa lagi yang telepon nih? Aduh, susah begini. Telepon lagi. Aduh. Halo. Halo, pak. Mas, udah di mana, mas? Lama banget, mas. Bentar lagi ya. Aduh, ini, pak. Aduh, susah banget, pak. Bawahnya juga, pak. Aduh, ini saya pelan-pelan, pak. Kalau jatuh saya, saya juga gak mau ganti, pak. Bentar, pak, ya. Ini udah ditungguin, mas. Dari tadi, mas. Iya, 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 pak. Iya, pak. Bentar lagi, pak. Aduh, cepetan, mas, ya. Iya. Aduh, susah begini. Ya, salam. Udah susah payah bawa barang di luar kapasitas motor. Eyalah, masih diomelin pula. Nasib, nasib. Saya jalan, jalan, jalan terus. Akibatnya sampai ketemu tujuan. Wah, kayaknya ini di rumahnya. Saya panggil, yang nerima. Akibatnya mengandur. Pak. Pak, ini kiriman pak Riki. Iya, pak. Dari tadi ditunggu-tunggu ini, pak. Mau dipakai. Gak bisa, semennya. Aduh, pak. Ini aja saya jalan, dia pelan-pelan banget, pak. Saya gak bisa ngebut, pak. Kalau ngebut, pak, jatuh. Aduh, saya bisa ganti, pak. Yaudah, pak. Saya angkatin. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Bersambung, pak. Untung udah nyampe di sini, pak, jatuhnya, pak. Pak, panunin dulu, pak. Sudah dibayar pake aplikasi, kan, pak? Udah, pak. Aduh. Yaudah, terima kasih, ya, pak. Saya mau kerjain lagi. Ya ampun. Motor udah semen semua. Kaca sepion pecah. Cah. Nasib, nasib. Kita mau ngomong apa lagi? Saya juga ya, mau tidak mau nih, harus cepat-cepat dicuci motor. Aduh. Udah banyak banget ya kejadian kayak yang dialami Bang Hermanto ini. Ojol terpaksa harus bawa barang-barang yang gak semestinya diangkut motor. Semoga kedepannya gak ada lagi orderan yang beresiko dan membahayakan keselamatan kayak gini ya. Anggep aja ini cerita buat anak cucu nanti Bang Hermanto. Semangat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax